Memori cockpit voice recorder atau perekam suara cockpit black box pesawat Sriwijaya Air belum juga ditemukan. Basarnas mengungkap pencarian tersebut terkendala CVR yang tidak lagi memancarkan sinyal. Belum lagi dalam beberapa hari terakhir cuaca di sekitar area evakuasi dalam keadaan buruk. Hari ini memasuki hari terakhir waktu perpanjangan pertama pencarian korban maupun puing pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, temuan dari operasi penjelamatan juga semakin sedikit. Kendati demikian, komponen penting dari bagian Sriwijaya Air SJ-182, yakni memori cockpit voice recorder atau CVR, belum juga ditemukan. Tim Sargabungan saat ini masih berupaya mencarinya dengan mempersempit sektor pencarian. Hanya untuk di bawah permukaan, mungkin kita akan mempersempit arealnya, khususnya di lokasi-lokasi yang kita anggap masih ada kemungkinan kita menemukan serpian-serpian, kemudian potongan tubuh korban, karena yang kemarin sudah kita lakukan di wilayah yang luas itu sudah secara umum sudah bersih. Kondisi cuaca di area pencarian di hari ke-10 ini juga kembali tidak bersahabat. Padahal BMKG menyebut, perakiraan cuaca hari ini cerah berawan. Namun yang terjadi di lapangan justru berawan gelap. Dalam situasi cuaca yang kurang bersahabat ini, tim biasanya mengandalkan remotely operate underwater vehicle atau robot bawah laut. Alat ini juga sangat efektif untuk pencarian pada malam hari. Untuk kepentingan investigasi, CVR sangatlah penting. CVR akan memberi petunjuk kecelakaan pesawat dari saluran yang terekam di ruang kokpit dan tidak terekam di saluran lainnya. Untuk sementara, bagian back box yang sudah ditemukan adalah Flight Data Recorder atau FDR. Tim dari KNKT juga telah berhasil mengunduh data dari FDR untuk selanjutnya dianalisis. Tim Liputan, MetroTV Jangan lupa subscribe di YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasinya.